Iqra'in Qur'ana biqasbil istishfai minal awradi zahira wal batina Kita membaca Al-Quran dengan tujuan Allah sembuhkan penyakit lahir maupun batin Ini kita butuh hari ini Halo? Penyakit apa? Penyakit apa yang sekarang muncul kemarin tuh? Virus apa? Jangan Corona lihat saya Ya? Corona Bayangkan, kalau Anda membaca Al-Quran Maaf, ambil aja gelas Gelas begini Bacakan surat Al-Fatihah Setiap pagi Anda minum Ini kan dengan niat apa? Obat Quran obat dong Apa yang kita niatkan ketika kita membaca Al-Quran? Niat apa yang ada dalam hati ketika ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya Buka firman Allah Buka Al-Quran Lalu kita baca Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita ketika kita buka Al-Quran? Saya mau bertanya kepada ibu-ibu yang ini Buka Al-Quran, bapak-bapak, semuanya Terakhir kali kita baca Al-Quran Kemarin Lama alat Tapi makan baru tadi kan? Masya Allah Kapan terakhir baca Al-Quran? Kemarin Terus kapan terakhir makan? Baru tadi Giliran Al-Quran? Kemarin Giliran makan? Tadi Gak lepas dari makan Tapi biasa lepas dari Al-Qur Al-Quran Terakhir kali kita benar-benar baca Al-Quran Terakhir kali Ibu-ibu mengambil mushaf Itu mushaf, kitab itu namanya Al-Kitab Atau mushaf Isinya Al-Quran firman Allah Dan terakhir kali mengambil Al-Quran Dan melihatnya Dari keinginan hati benar Ibu masuk kerak-kerak Al-Quran Atau di dalam rumah Tiba-tiba ibu Karena hatinya mau itu Karena pikirannya yang mendorong Untuk melakukan hal demikian Ibu cari mushaf Mana mushaf? Saya udah kanan sama firman Allah ini Quran ini saya udah kanan Tapi sayang sekali umat Islam ini Berkali-kali Buka WA Buka Facebook Halo? Ini nih, ibu mana nih? Yang sering buka WA Sering buka Facebook Mana orangnya? Tuh, tuh, ada Bapak yang mana tuh ya? Sering buka WA Sehari bisa baca Seratus pesan yang masuk Tapi gak bisa baca Satu pesan Allah untukmu Gak baca Satu pesan Allah saja Allah tidak mengwajibkan Kita harus menghafal Quran Allah tidak mengwajibkan Harus baca Al-Quran Sekaligus semua Tidak Yang Allah mengwajibkan Baca Dan fahami Dan amalkan Dan jadikan Al-Quran ini Sebagai penoman hidup kita Banyak umat Islam Buka Al-Quran cuma dua Pertama Membaca Untuk mencari pahala Yang kedua Membaca dan dihafal Padahal Manfaat Al-Quran itu Besar Lebih besar dari dua itu Al-Quran ini Dibaca sesuai dengan niat Dibaca dengan Sesuai dengan Niat Ibu-ibu yang buka Al-Quran ini Niatnya apa sih Maka sesuai dengan niat Allah akan berikan pahala Nabi bilang Dalam hadisnya Sohidu khari muslim Sesungguhnya amal itu Tergantung niat Dan setiap orang Akan memperoleh Pahala Sesuai dengan niatnya Para jamaat Berikan Allah Quran sebagai manhaj hidup kita Manhaj untuk kehidupan kita Ayo kita coba hitung Niat-niat kita baca Al-Quran Seperti apa Biar kita keluar dari niat Cuma baca Dan hafal dua Yang pertama Iqra'il Qur'ana li'annahu kalamullah Bacalah Al-Quran Karena Al-Quran itu adalah apa Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Antum kalau cinta dengan Allah Pasti mencintai firman Kalau Antum senang dengan seorang guru Senang ulama Kalau Antum ngomong dengan teman Ustaz Fulan bilang ini Ustaz Fulan bilang ini Ayah saya bilang ini Berarti Antum sayang sama orang tersebut Kalau Antum cinta sama Allah Berarti Antum juga harus mencintai Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang pertama Kita membaca Al-Quran dengan niat apa Ini firman Allah Ini firman Allah Ini firman Allah Kemudian yang kedua Iqra'il Qur'ana li'ajlil il wal'amal bin Bacalah Al-Quran Dengan niat Anda menempur oleh ilmu Dan diamalkan Halo Masih ada kehidupan Baca Al-Quran itu bukan cuma hanya segera baca Tapi baca untuk meraih ilmu Ilmu disitu kan ada perintah Ada larangan Ada kisah Ada pelajaran Ada syariat Semua terdapat di dalam Al-Quran Maka itu disitu ada ilmunya Tapi kalau perlu oleh ilmu Jangan pelit Harus dikerjakan Harus diamalkan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Terunkan firmannya surat Al-Baqarah Tentang orang-orang Yahudi Atau Bani Israel Lebih khusus Apa kata Allah Ata'murunan nasa bilbir Watansawna anfusakum Waantum tatlunan kitab Ata'murunan nasa bilbir Kamu ini menyuruh orang Berbuat baik Sedangkan kamu sendiri Tidak melakukannya Itu musibah Ayat ini turun kepada Bani Israel Dan membicaraannya Kitabnya Kepada ulama Bani Israel Kemudian yang ketiga Baca Al-Quran dengan niat Memperoleh hidayah dari Allah Dalilnya Alif maami Dhalikal kitabu la rayba fih Terus ini Berarti Al-Quran itu Membawa apa Hidayah Huda Petunjuk Kepada mereka yang mau bertakur Ibu-ibu Yang ini mendapatkan Hidayah Dekati Al-Quran Baca Al-Quran Fahami Al-Quran Amalkan Isikan dengan Al-Quran Jadikan Al-Quran itu Kehidupan sehari-hari kita Ketika Sayyidah Aisyah A'la'u A'la'u A'u'mi wa'umun mu'minin Beliau ditanya Tentang akhlak Nabi Kan sahabat Tahu Nabi di luar rumah Seperti apa Tapi di dalam rumah Mereka gak tahu Mereka bertanya Dalam Sahih Muslim Kepada Sayyidah Aisyah Bagaimana akhlaknya Rasulullah Beliau mengatakan Akhlak Nabi itu Dari Al-Quran Semua Beliau mengamalkan Isikan Al-Quran itu semua Ada perintah Beliau lakukan Ada larangan Beliau jauhkan Ada syariat Beliau kerjakan Yang keempat Baca Al-Quran Dengan niat Anda bermunajat Kepada Allah Halo Ada banyak Gak du'a Dalam Al-Quran Bahagian sekali Ada mendo'akan Biri kita Ada mendo'akan Istri kita Ada mendo'akan Keluarga kita Ada mendo'akan Anak kita Macam-macam Dua di dalam Al-Quran Coba perhatikan Seperti Ayat-ayat Dua di dalam Al-Quran Itu munajat Kita bermunajat Kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Rabbana Hablana Min azwajina Wadhurriyatina Qurrata a'yunin Waj'alna Lilmuttaqina Ini munajat Tidak Ini dua Bukan Munajat Kepada Allah Surat Ibram Ayat 40 Ini ibu-ibu Kalau punya anak Nama salat Duain dengan dua itu Pas ibu lagi Dalam keadaan sujud Ketika turun hujan Ketika dengar azan Maka para jama'in Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita baca Al-Quran Seperti itu Seperti dalam surat As-Safat Sesudah surat Yasir Kalau menuju ke Jus 30 Yasir As-Safat As-Safat Di ayat 100 Rabbi habli Min az-salihin Itu doa Nabi Ibrahim Ya Allah Anugerahkan Kepadaku Keturunan yang salih Ternyata Keturunan Nabi Ibrahim Salih semuanya Nabi Ismail Kemudian Nabi Ishaq Dari Nabi Ishaq Lahirlah Dari keturunan beliau Nabi Isa Itu Nabi terakhir Dari Banda Israel Lahir dari Nabi Ismail Nabi terakhir Ya Dari bangsa Arab Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ayat Al-Quran Merajat Surat Al-Hajj Ayat 10 Kita punya keluarga Orang Tua Yang telah wafat Rabbana Aghfirlana Wali ikhwanina Al-Ladhinah Sadakuna Bil-Iman Ya Allah Ampunilah kami Saudara-saudari kami Yang telah mendorong kami Ya Dalam keadaan iman Kemudian ada Doa Banyak du'a di dalam Al-Quran Maka kita membaca Al-Quran Itu Masya Allah Luar biasa Ya Di depan sinetron Masya Allah Melaik matanya Udah tengah malam Masih aja Masya Allah Segar Tapi kita akan di masjid Cari tiang Cari tembok Bersandar kepada Sayang Allah Mushrik Kita membaca Al-Quran Dengan tujuan Allah Sembukan penyakit Lahir maupun batin Ini kita butuh hari ini Halo Benyakit apa Benyakit apa Yang sekarang muncul kemarin tuh Virus apa Jangan Corona Lihat saya Ya Corona Bayangkan Kalau Anda membaca Al-Quran Maaf Ambil aja gelas Gelas begini Bacakan surat Al-Fatihah Setiap pagi Anda minum Ini kan dengan niat apa Obat Quran obat dong Dalam sahih muslim Abi Saidin al-Khudri Pernah meruqih orang Dengan surat Al-Fatihah Lalu dia sembuh Kata Nabi Tahu dari mana itu Al-Fatihah Itu Rukihah Maka Allah berfirman dalam Al-Quran Allah turunkan sebagian dalam Al-Quran ini Sebagai obat Penawar untuk kita Dan rahmat untuk orang beriman Setiap pagi anakmu mau ke sekolah Bacain surat Al-Fatihah Kemudian kasih dia minum Minum Obat Betul tidak? Setiap pagi antum bangun tidur Makan kurma Aju Tuju betul kurma Aju Tidak akan terkena sihir Atau penyakit Atau keracunan Aman Kata ulama Kalau tidak ada Butir Ajuwa Kurma Ajuwa Boleh gak yang lain? Boleh yang lain Ya Tapi terutama Nabi sebutkan Kurma Ajuwa Tamra Ajuwa Ya Man tasobaha Kullayawm Bisab'i tamarat Setiap hari Setiap pagi Dia sebelum makan minum Makan Tuju kurma Ajuwa Ya Itu akan tidak terkena sihir Dan tidak terkena Apa Keracunan pada hari tersebut Maka kita membaca Al-Quran Ibu-ibu Pagi hari Ajarin anak Kalau sudah bangun tidur Baca Al-Fatihah Dan dua ayat terakhir Surat Al-Baqarah Akan memberikan kecukupan Dari segala kejahatan Surat Al-Fatihah Kemudian dua ayat terakhir Surat Al-Baqarah 285-286 Kemudian baca ayat kursi 255 Al-Baqarah InsyaAllah kita ada malaikat Menjaga kita terus Bisa jadi disitu Ada penyakit Orang terkena penyakit Malaikat mengalihkan Kita ke jalan yang lain Sampai ibu-ibu Kadang-kadang lagi Menuju ke Mall Tiba-tiba diarahkan Kemajib Tiba-tiba diarahkan Ke pengajian Tiba-tiba diarahkan Kemulian berbeda Pasti disitu ada hikmah Allah Berarti disitu Ada yang membahayakan Karena tadi Anda salat sunuh berjamaah Karena tadi Anda baca Al-Quran Dengan niat Allah menghindari Anda Daripada segala macam penyakit Allah Alihkan jalanmu Kepada jalan yang baik Bukan hanya penyakit Zahir Tapi penyakit batin Kalau penyakit zahir itu Kelihatan sama manusia Tapi kalau penyakit batin Itu khususnya penyakit hati Tidak kelihatan Wallah Antun ke dokter Paling canggih di dunia Untuk mengetahui Ada riak di dalam hati Antun Tidak ada yang tahu Riak itu adalah Penyakit yang luar biasa Seperti semut hitam Berjalan di malam yang gelap Di atas batu yang hitam Tidak nampak Tidak kelihatan Ibu-ibu kesini niatnya Allah tahu Saya tidak bisa tahu Maka kita membaca Al-Quran Dengan niat apa? Sebagai obat Sampai Imam Al-Ghazali Pengarah kitab Yahya Al-Muddin Beliau mengatakan Saya tidak mengenal Ada kitab yang Membersihkan Ruh kita Jiwa kita Diri kita Dan mendekatkan diri Seorang hamba kepada Allah Melainkan Al-Quran Kita punya penyakit Baca Al-Quran Ini Pegang hatinya Baca Dengan Al-Fatihah ini Allah hilangkan semua penyakit Penyakit yang dalam hati Saya Dengan kepala Ya Allah hilangkan semua penyakit Dan pikiran-pikiran buruk Yang di pikiran saya Kemudian berikutnya Baca Al-Quran dengan niat Allah keluarkan kita Dari kegelapan Maksiat dan dosa Menuju kepada Taat Islam Kalau antung niatnya Ya Allah Biar hari ini Saya baca Al-Fatihah Dengan niat Allah mudahkan saya Biar jauh dari Maksiat Insya Allah Allah kabulkan Sesuai dengan niat An-Fatihah Kemudian yang kena Baca Al-Quran Baca Al-Quran Karena Al-Quran ini Adalah obat Untuk hati yang keras Kalau merasakan Hatimu itu keras Bacakan ayat-ayat Al-Quran Gunung Tunduk Hancur Karena Al-Quran Bagaimana dengan hati kita Karena di dalam Bacaan Al-Quran ini Terdapat Tumaknina Ketenangan hati Kehidupan untuk hati Dan kemakmuran hati Hatimu akan menjadi Makmur dengan Allah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV